Pemirsa ratusan buruh pabrik boneka di Jalan Angkrong, Desa Sunda Wenang, Parung Kuda, Sukabumi, Jawa Barat mengalami keracunan masal setelah menyantap makanan di warung sekitar pabrik. Tiga diantaranya harus menyalani rawat inap di rumah sakit. Sebanyak 111 orang buruh pabrik PT Royal Puspita terpaksa dilarikan ke rumah sakit Alta Medica dan Puskesmas Parung Kuda setelah mengalami keracunan masal. Para korban langsung mendapatkan penanganan medis. Tiga diantaranya terpaksa harus menjalani perawatan untuk menunggu pemulihan, sedangkan sisanya diperbolehkan pulang. Peristiwa tersebut terjadi saat jam istirahat kerja, seluruh buruh pabrik istirahat jam makan siang. Sesaat setelah itu mereka mengeluh pusing, mual dan muntah-muntah. Diperiksa aja satu-satu, jadi pas masuk langsung sampai cairan aja, supaya menetansi keracunan. Jadi pas datang itu keracunan. Keluhannya apa aja sih? Keluhannya sih mual muntah sama diare aja. Diarenya banyak sekali. Dan memang itu dijalan keracunan? Ya, itu dia memang. Hasil dugaan sementara penyebab keracunan itu diduga berasal dari makanan yang dibeli di warung tersebut. Polisi pun telah mengambil sampel makanan dan muntahan korban untuk diperiksa di laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi. Hasil dugaan sementara, kami sudah mengambil sampel daripada warung yang dibeli oleh para karyawan tersebut untuk diuji lab. Kebetulan sekarang sampel tersebut sudah di Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan dan pemeriksaan sejumlah saksi. Budi Setiawan, Bandung TV